Hai guys welcome back to my channel jadi hari ini saya akan mengajarkan kalian cara membuat automatic skin farm ini kali ini sangat automatic jadi kalian hanya butuh menunggu dan ini akan produksikan makanan sendiri ya jadi saya langsung mulai saja ya barang yang digunakan untuk membuat ini sedikit mahal tapi tidak apa-apa jadi nih barang-barangnya kalian butuh 2 chest 2 hopper 5 slab apa saja terus dispenser satu piston satu harusnya sedikit terus observer 2 comparator satu redstone dash satu lava satu blok apa saja dua lalu glass 10 lalu ayam pastinya mulai saja pertama kalian cari area lalu saya akan melayani sini dengan menaruk 2 chest lalu cover bisa saya taruh ke sini dan taruh ke slab setelah itu kita ambil glass kita taruh di sekelilingnya yang depan ini harus glass ya kalau tidak glass kita tidak bisa membuka chestnya lalu setelah itu kita naik taruh ini harusnya bukan glass kita taruh dispenser ini seperti ini harus mengarah ke depan kita klik lalu kita taruh hopper lagi nah ini dimana ayamnya akan kita taruh lalu sini nanti akan ada anak maka ayamnya yang telurnya dilempar lalu lalu setelah itu kita tutup dulu kita taruh lafanya nah setelah itu nah seperti ini sampai sini kita tinggal taruh slabs saja dan sudah selesai jadi ini nanti kita taruh ayamnya disini nanti ayam akan bertelur nanti akan masuk dispenser dispenser ini akan melempar telurnya lalu akan dengan telur banak ayam saat anak ayamnya besar dia akan kena lafanya dan mati dan ayamnya dimasak jadi cara mengaktifkannya itu ini cukup gampang agar otomatik ya kalian taruh dua blok boleh pakai glass juga apa tapi menyen solid blok ya lalu red sounders itu komparator arah kedepan sini taruh sticky piston dan di blok yang ujung sini ke arah depan seperti ini lalu kita taruh observer mengarah pada ini berkeng ini ini harus seperti ini ya dan kita taruh yang seperti di sini agak susah nah seperti itu jadi satu orang ke situ satu orang ke sini jadi misalnya jika ada barang yang masuk ke dalam ini nanti komparatornya akan mendetek dan ini akan mendorong pistonnya dengan dua observer ini berlihat saling berlihat akan membuat sebuah redstone clock seperti ini ya secontohkan server plus tuh yang mendorong dan di-drop lalu dia akan masuk ke dalam sini seperti itu hanya sampai sini ya selesai simpel kan jadi tinggal kita taruh ayam saja apa saja lebih banyak lebih cepet ya tapi bak bisa membuat lag ya tapi jika ayam tidak begitu masalah saya akan taruh sekitar segini ya Nah jadi misalnya jika udah ada telur ya saya akan ambil telur nah saya taruh dalam sini tuh dia akan melemparnya nanti akan keluar anak ayam setelah anak ayam ini keluar makanannya akan dimasak seperti itu sangat simpel dan sangat mudah jadi semoga ini sangat membantu untuk kalian ya dan ini akan menjadi sebuah farm yang sangat berguna jika yang kalian ingin membutuhkan makanan yang sangat banyak so please subscribe and like dan comment dan share untuk membantu saya ya jadi semoga ini ini membantu thank you bye bye selamat menikmati